Assalamualaikum Wr. Wb Sekarang kita akan belajar tentang gondilometer kontak dan juga beberapa jenis proyeksi terutama proyeksi yang akan kita gunakan adalah proyeksi stereografis Jadi pertama-tama, untuk dapat mempelajari ini, kita harus tahu dulu bahwa di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang indices miller, kemudian kita juga sudah membahas bahwa dari sistem kristal itu akan dibagi menjadi kelas-kelas yang lebih kecil sehingga kita harus tahu dulu ada banyak sistem kristal, kemudian ada indices miller, jadi kalau materi tersebut masih belum dipahami, coba dibaca dulu pertemuan yang sebelumnya Nah sekarang, di minggu ini kita akan belajar tentang proyeksi terutama proyeksi stereografis, jadi tadi asumsinya bahwa semua sudah memahami tentang sistem kristal, dan juga kita akan menyiapkan alat yang disebut sebagai gondilometer kontak dan juga kita akan belajar bagaimana cara kita menggambar dengan menggunakan stereonet Oke, jadi proyeksi itu ada dua yang pertama ada yang disebut sebagai proyeksi sferis, dan yang kedua ada yang disebut sebagai proyeksi stereografis jadi pertama kita harus bisa menggambarkan sesuatu yang dalam bentuk tiga dimensi ke dalam dua dimensi dan itu adalah manfaat dari kita mempelajari proyeksi karena kita tidak akan bisa menggambar tiga dimensi untuk mengilustrasikan kepada orang lain sehingga kita harus menggambarkannya dalam dua dimensi apa manfaatnya? tidak hanya dalam ilmu kristalografi sendiri tetapi nanti ketika kita masuk ke dalam kuliah yang lebih advance misalkan geologi struktur, ataupun kita ingin menggambarkan bidang sesar, bidang rekahan dalam sebuah bidang dalam kuliah geomekanika ataupun dalam mekanika batuan dan sebagainya tentu kita akan menggunakan proyeksi, dan ini sangat bermanfaat untuk kita mempelajari materi-materi kita mulai dulu dari proyeksi spheris jadi proyeksi spheris ini seakan-akan kita menampatkan sebuah kristal misalkan seperti disini saya punya kristal isometrik ini seakan-akan itu berada di dalam bola dan kemudian dari masing-masing sudut yang apa namanya yang normal sumbu normalnya itu ditarik ke diproyeksikan ke tepian dari bola tersebut sehingga kita akan menemukan banyak titik yang terproyeksi di luar bola jadi ini yang disebut sebagai proyeksi spheris jadi masing-masing titik masing-masing bidang yang ada di dalam apa namanya di dalam kristal itu diproyeksikan ke tepian-tepian dari kulit bola dan ini diproyeksikan baik ke kutub yang di utara ini sebutan untuk kutub utara dan juga kutub yang ada di selatan kemudian apa arti angka-angka ini ini adalah angka-angka yang ditunjukkan oleh indices Miller jadi sebagai contoh misalkan disini saya melihat ada angka 0, 0, 1 apa artinya jadi kita tahu di sumbu kristalografis ada sumbu A sumbu B dan juga sumbu C nah ketika dia tidak berpotongan di sumbu A dan di sumbu B dan dia hanya berpotongan di sumbu C maka ini adalah sumbu kristalografis dari sumbu C sehingga kita bisa tuliskan 0, 0, 1 dan kebalikannya di sisi yang bagian selatan itu dinotasikan negatif dan kita bisa menuliskan menggariskan strip di bagian atasnya sehingga dituliskan sebagai 0, 0, min 1 kemudian di sebelah kanan karena ini adalah sumbu kristalografis B maka kita bisa tuliskan disini 0, 1, 0 jadi ini adalah sumbu B kemudian ke arah sini ini adalah sumbu A sedangkan ke arah atas ini adalah sumbu C oke ini adalah proyeksi sferis jadi kita proyeksikan kristal ke dalam bola kita proyeksikan kristal itu ke dalam kulit bola kemudian kita lihat di mana perpotongannya dan apa yang membedakan dengan proyeksi stereografis kita akan lihat setelah ini sekarang kita akan belajar tentang proyeksi stereografis jadi yang membedakan dengan proyeksi sferis pertama kita kita proyeksikan semua garis tersebut ke salah satu kutub misalkan di kutub utara jadi ini adalah kutub utara yang di atas ini kemudian setelah diproyeksikan ke bidang yang ada di utara itu semuanya ditarik ke satu sumbu yang ada di kutub bersebarangannya jadi misalkan disini saya proyeksikan setelah ditarik kubus tadi ke kutub utara kemudian garis tersebut ditarik ke satu titik sehingga perpotongan dari garis-garis tersebut akan tercermin dalam bidang yang berwarna pink ini ini adalah hasil dari proyeksi stereografis jadi kalau misalkan saya mempunyai sistem kristal kubik tadi ini adalah bentuk perpotongan yang ada di bidang berwarna abu-abu ini jadi ini adalah hasil dari proyeksi stereografis dari kelas kristal hex octahedral oke dan sekarang kita akan coba lihat bagaimana kita bisa melakukan proyeksi tersebut dan cara menggambarnya pertama-tama kita harus tahu dulu bahwa kita akan menggambar titik garis dan juga bidang jadi kalau saya mempunyai sebuah garis misalkan garis itu adalah x x aksen kemudian ketika saya tempatkan garis x x aksen tersebut ke dalam sebuah bola maka kita akan menunjuk kita akan melihat bahwa disini garis tersebut akan berpotongan di titik yang disebut sebagai P kemudian seperti slide sebelumnya kita harus memproyeksikan titik P ini ke dalam kutub yang berseberangan sehingga saya mendapatkan titik yang disebut sebagai P aksen dari sini akhirnya kita bisa gambarkan bahwa dari sebuah garis kita akan bisa mendapatkan satu titik caranya seperti yang tadi jadi kita masukkan garis tersebut ke dalam bola kemudian titik yang berpotongan akan diproyeksikan di bidang stereonet yang disini ini adalah bidang proyeksinya jadi garis akan diproyeksikan menjadi titik jadi saya tulis disini garis akan diproyeksikan menjadi titik nah setelah garis kita coba lihat bidang kalau tadi itu garis itu hanya satu satu garis saja nah sekarang kalau kita bicara bidang sebenarnya caranya sama kita menempatkan bidang tersebut misalkan saya mempunyai bidang A B C dan D disini nah saya tempatkan garis ini maaf saya tempatkan bidang ini ke dalam kulit bola dan semua perpotongan dari bidang ini dengan kulit bola itu akan membentuk lingkaran dan lingkaran ini ketika diproyeksikan ke kutub yang berseberangan yaitu kutub selatan maka dia akan membentuk elips seperti ini maaf busur seperti ini jadi bidang akan diproyeksikan sebagai garis oke jadi sampai sini sekali lagi diingat bahwa garis akan diproyeksikan menjadi titik sedangkan bidang akan diproyeksikan menjadi garis tadi kita sudah mempelajari proyeksi garis proyeksi bidang dan sekarang kita akan belajar bagaimana kita bisa memproyeksikan ruang 3 dimensi pertama kita harus mengenal dulu istilah yang disebut sebagai koordinat polar dimana koordinat polar ini akan dinyatakan dalam simbol rho yaitu sudut yang terbentuk antara sumbu kristal ini yang terbentuk vertikal dengan garis normal ini adalah rho dan V V ini adalah garis yang terbentuk antara garis normal dengan sumbu horizontalnya dan ini akan diukur dengan menggunakan alat yang disebut sebagai goniometer kontak jadi goniometer kontak itu terbuat dari seperti ini saya menggunakan dua buah busur dan busur ini kemudian akan digunakan untuk mengukur berapa rho dan juga berapa V nya cara membuat goniometer kontak adalah dengan menggunakan dua buah busur ataupun busur yang dikombinasikan dengan penggaris sebagai contoh disini saya mengukur sebuah kristal kuarsa ketika saya mengukur di bidang ini di bidang yang horizontal maka ini adalah contoh pembacaannya maka kita bisa melihat sudut yang terbentuk adalah 60 derajat seperti ini di bagian dalam sedangkan sudut terluarnya ini adalah 120 derajat ini adalah contoh lain pembacaannya jadi sekali lagi sudut rho itu terbentuk dengan sumbu vertikal sedangkan sudut V itu terbentuk dari sumbu horizontal nah sekarang silahkan mencoba ke kristal yang sudah dibuat model 3 dimensi yang dibuat kemudian coba lakukan pengukurannya baik itu untuk sistem kristal isometrik tetragonal triglin monoklin dan sebagainya nanti coba belajar sendiri coba hitung berapa rho dan V dari masing-masing sumbu kristal tersebut nanti kita akan diskusikan lagi di kelas bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dan menguploadnya ke dalam stereo net oke sekarang kita sudah mempunyai sebuah kubus yang ada di dalam bola dan di masing-masing kubus sendiri itu sudah saya berikan nama misalkan di sumbu yang di sini ini adalah sumbu A maka saya akan menuliskan sumbu 100 itu ada di sini kemudian di sumbu 010 ini adalah sumbu kristalografis B jadi kalau kita perpanjang ini adalah titik yang menunjukkan perpotongannya kemudian di bagian atas ini adalah sumbu C yang mempunyai indesis Miller 001 di sini adalah sumbu C oke setelah itu setelah diperpanjang maka akan didapatkan angka-angka ini di masing-masing tepinya misalkan ini adalah 100 010 dan 00-1 dan sisi yang berseberangan itu adalah notasinya negatif jadi kalau misalkan di sini nilainya positif B berarti di sini adalah minus B begitu juga dengan indesis Miller dia akan minus juga 0 minus 1 dan 0 kita juga bisa menganalogikan seperti ini jadi kristal tersebut setelah ditempatkan ke dalam bola kemudian disenteri dengan sebuah lampu sebuah sumber cahaya dan arah pencahayaannya itu dari sumbu C-nya sumbu C dari sebuah kristal jadi misalkan ketika saya menyenteri dari sini ini adalah sumbu 001-nya maka ketika digambarkan dalam bentuk 2 dimensi maka akan terlihat seperti ini di sumbu senternya ini adalah sumbu C-nya ini adalah sumbu C-nya kemudian di bagian bawah ini adalah sumbu A kemudian disini adalah sumbu B oke jadi ini kemudian kita bisa proyeksikan untuk menggambar dalam yang disebut sebagai wolf net dan juga smith net jadi ada beberapa konfigurasi yang pertama adalah wolf net yaitu equal angle area untuk kristalografi dan juga smith net yaitu equal area jadi luas area-nya yang sama untuk biasanya aplikasinya ini untuk kristalografi dan smith net untuk geologi struktur nah sekarang kita coba lakukan proyeksinya untuk menggunakan proyeksi stereografis kita akan menggunakan stereonet dimana stereonet ini mempunyai beberapa komponen yang pertama adalah komponen kutub utara yang berada di bagian atas kemudian di bagian selatan ini adalah kutub yang mewakili sumbu kristalografis A jadi yang utara tadi adalah minus A kemudian di sebelah kanan ini adalah apa namanya sumbu B-nya sedangkan yang di sebelah kiri ini adalah sumbu minus B artinya di bagian tengah ini adalah sumbu kristalografis C nah sumbu kristalografis ini akan dilingkupi oleh lingkaran primitif yang akan tegak lurus dengan bidang 001 yang disebut sebagai primitive circle atau lingkaran primitif jadi misalkan kita akan menggambarkan sebuah bidang misalkan saya mempunyai ini ada orturombik dimana sumbu A tidak sama dengan sumbu B tidak sama dengan sumbu C bidang yang saya arsir warna hijau ini karena dia berada di sumbu A maka saya akan menggambarkan sebagai titik di sumbu A kemudian karena misalkan saya akan menggambarkan sekarang kita coba berlatih menggunakan sistem kristal isometrik yang ada di kanan atas dan sistem kristal isometrik ini akan kita coba plot khusus untuk yang berwarna coklat di bidang horizontal jadi disini kita akan melihat bahwa yang berwarna coklat horizontal ini dia hanya akan berpotongan di dua sumbu kristalografis saja misalkan kita akan melihat di bidang 1, 1, 0 artinya dia akan berpotongan di sumbu A dan sumbu P dan dimana lokasinya jadi antara sumbuk yang terbentuk antara yang berwarna biru dengan yang warna biru berikutnya itu dipisahkan oleh yang berwarna coklat kalau kita menggunakan goniometer tadi kemudian kita tempelkan goniometernya kita akan melihat ternyata sudut yang terbentuk adalah 45 derajat artinya dari titik sumbu disini kita akan hitung 40 derajat 1, 2, 3, 4 kemudian di tengah tangannya ini adalah titik yang merupakan proyeksi dari bidang yang ada disini sama seperti yang lain jadi kita akan melakukan perhitungan misalnya dari sini 45 derajat 1, 2, 3, 4 45 akan ada di titik sini sehingga untuk keempat bidang yang berwarna coklat di bidang horizontal titiknya adalah disini 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 dan disini ini adalah contoh proyeksi stereografis untuk sistem kristal isometrik hex octahedral sekarang kita coba berlatih dengan menggunakan sistem kristal isometrik yang lain yaitu octahedral dimana kalau kita lihat disini octahedral ini mempunyai sumbu A seperti ini misalkan B nya disini kemudian yang di atas ini adalah sumbu C artinya segitiga yang ada disini piramid yang ada disini ini mempunyai sistem mempunyai indisi smiler 1 1 dan 1 kemudian kita coba ukur dengan menggunakan goni meter kita akan mengukur apa yang disebut sebagai rho dan juga disebut sebagai V dengan menggunakan goni meter maka kita bisa melihat ternyata dari sumbu A ke sumbu B sudut yang terbentuk ini adalah 45 derajat jadi dilihat di sudut dalamnya dan V dengan menggunakan goni meter kita juga akan mengukur ini sebagai 45 derajat bagaimana cara kita menguploadnya pertama kita berikan notasi seperti ini disini kemudian kita hitung kita akan memutar sampai titik ini berada di 45 derajat jadi 1 kita akan menggeser kertas mica ataupun kertas kalkirnya sampai 45 derajat berarti ini 10 20 30 40 dan disini adalah 45 derajat ini adalah titik yang disebut sebagai V kemudian untuk masuk ke dalam kita akan mengeplotkan rho nya 45 derajat maka akan masuk ke dalam sana ke dalam pusat jadi dihitung 1 2 3 4 45 disini adalah proyeksi dari bidang 1 1 dan 1 dan ini juga akan menjadi sistem proyeksi dari bidang yang disini 1 1 minus 1 ingat disini adalah plus C artinya disini adalah minus C kita hanya perlu memberikan notasi minus disini sehingga untuk notasinya di dalam stereo net kita bisa membuat seperti ini lingkaran kemudian dilingkari lagi hal yang sama akan dilakukan untuk semua sisi yang ada di dalam octahedral sendiri octahedral ini sehingga kita akan mendapatkan ada 4 titik seperti ini yang akan diberikan notasi lingkaran seperti itu dengan cara yang sama kita bisa lakukan untuk semua sistem kristal dan juga kelas kristal nanti kita akan belajar di kelas bagaimana cara menguploadnya untuk sistem kristal yang lain dan nanti akan ada notasi-notasi yang akan kita pelajari misalkan ada yang garis tegas itu artinya sebagai bidang cermin kemudian ada yang bentuknya ellipse itu artinya sumber rotasi 2 ada yang bentuknya segitiga seperti ini ini adalah sumber rotasi 3 kemudian ada juga yang bentuknya kotak persegi ini artinya sumber rotasi 4 jadi untuk semua sistem kristal kita bisa aplikasikan hal yang sama detailnya kita akan pelajari di kelas oke saya tutup Assalamualaikum Wr Wb terima kasih